Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suasana budaya kota Purwokerto memang lebih bernuansa Kesundaan dan juga kegaluhan Jadi Sunda dan Galuh kelihatannya sangat mewarnai Terutama ketika kita mencermati Babat Pasir yang menjadi salah satu karya historiografi tradisional Yang berada di kota Purwokerto itu Dan rupanya Babat Pasir itu Mengacu kepada keberadaan kerajaan Galuh Yang berada di Ciamis atau di Jawa Barat Nah sehingga kemudian silsilah Galuh itu Ditulis ya Di dalam karya Babat Pasir itu Bahkan tokoh dari Raja Galuh itu kemudian menjadi pendiri Kerajaan Galuh Purwokerto Di Purwokerto atau yang lebih terkenal sebagai Pasir Luhur Nah kemudian silsilah yang lain yang saat menonjol Kalau kita memperhatikan Terutama silsilah yang ditulis oleh para penyalin Atau dari para bawahan demang Ternyata bahwa demang-demang di Pasir Astana Yang meriputi Pasir Wetan Pasir Gulon Pasir Lor dan Pasir Kidul Selalu mengacu kepada silsilah dari Galuh Terutama tokoh yang sangat dijadikan Tokoh utama adalah Arya Banga Jadi Arya Banga merupakan leluhur para demang Jadi tadinya merupakan leluhur para hati-pati pasir Kemudian turun menjadi para ngabeyi di Pasir Kertawi Bawa Dan juga kemudian di Kademangan Pasir Yang disebut sebagai Pasir Astana Jadi silsilah yang berkaitan dari Pasir Astana Itu memang menonjol sekali Di situ ada silsilah turun-temurun Dengan acuan Arya Banga Jadi memang Arya Banga ini adalah orang yang Dianggap sebagai tokoh pendiri Kalau boleh dikatakan Bisa dikatakan sebagai tokoh pendiri wangsa Yang ada di Banyimas itu Nah tentu saja Arya Banga itu Telah mengacu kepada tradisi sejarah Yang berada di Galuh Karena nama Arya Banga Itu merupakan nama Yang merupakan nama legenda Yang tokoh historisnya Itu dikenal sebagai Haryang Banga Jadi Haryang Banganya adalah tokoh historis Tetapi tokoh legendarisnya Adalah Arya Banga Nah Arya Banga inilah yang Kemudian menjadi Nenek moyang Para Adipati Pasir Luhur Dan kemudian Di situ akan Paling tidak ada Tujuh keturunan Yang Sangat penting Setelah itu juga ada Keturunan-keturunan yang lagi Menuju kepada Adipati Pasir Luhur juga Dan ada Adipati Pasir Batang Itu suatu Perpindahan Dari Pasir Luhur Menuju Pasir Batang Jadi ini sebenarnya Setelah Kejadian Atau peristiwa Adipati Banyak tole ini Diserang oleh Temak Kemudian dia Melarikan diri Kemudian Setelah itu Patih Wira Kencana Kemudian Dia diangkat sebagai Adipati Pasir Luhur Tapi kemudian Dia Memindahkan Ibu kotanya Ke Pasir Batang Sehingga Dia dikatakan Sebagai Adipati Pasir Batang Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh